Siapapun yang memberikan hatinya lebih dulu kepada makhluk sebelum kepada Allah dan Rasul, siap-siaplah untuk sengsara dan kecewa. Berikan hati kita kepada Allah dan Rasul. Setelah itu Allah yang akan memberikan hati itu kepada orang yang paling layak untuk kita. Jadikan Allah dan Rasulullah itu cukup dalam hati kita. Setelah itu Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita.